salam damai syahtera bagi kita semua kali ini tim lintas batas dimensi ingin memperluas wawasan dan ingin menulis sejarah tentang perjuangan dari raten Mas Said atau lebih dikenal dengan Pangeran Sambernyowo beliau juga sebagai pendiri atau pemangku jabatan sebagai mangku negoro yang pertama lintas batas dimensi juga ingin melisik tempat-tempat bersejarah petilasan-petilasan yang pernah beliau singgai di beberapa tempat antara lain di Gunung Gambar di daerah Ponosari Gunung Kidul dan disebut Gunung Gambar karena ada petilasan berupa sebuah batu datar dengan coretan-coretan yang yang konon dipercaya sebagai strategi atau Pangeran Sambernyowo atau raten Mas Said sedang menyusun strategi dan dituangkan dalam coretan sebuah batu datar oleh karena itu tempatnya sampai sekarang yang disebut Bukit atau Gunung Gambar yaitu tempat Pangeran Sambernyowo mengatur strategi perang untuk melawan penjajahan Belanda yang waktu itu bercokol juga ada satu tempat lagi di Wonosati jadi daerah Ngawen juga di Wonosari Gunung Kidul yang konon cerita masih sangat angker hutan adat yang beberapa waktu yang lalu juga ada seorang tua yang sedang mencari rumput dan hilang sampai beberapa hari tidak ditemukan secara misterius dan mungkin sampai hari ini juga masih belum ditemukan baik hidup maupun mati ada juga sendang si Wani yang juga dulu tempat persinggahan Pangeran Sambernyowo dalam perjalanannya bergerilia melawan VOC sendang yang konon dipercaya akhirnya bertuah untuk membangkitkan keberanian wani dalam arti berani dan kekuatan untuk melawan penjajah Belanda mengusir penjajah Belanda dari Bumi Nusantara khususnya di seputaran Mataram Jogja Kartosuro dan sekitaran Sulu sendiri ada juga pablengan di daerah Mateseh yang konon ceritanya juga tempat menyimpan tombak busaka dari Pangeran Sambernyowo di daerah Mateseh Karanganyar yang terdapat Sabta Tirta atau tujuh mata air yang berbeda-beda apa ya baunya atau rasanya ada yang panas atau yang dingin ada yang tawar dan asin dari ketujuh sumber mata air yang berbeda-beda tersebut hingga peninggalan yang masih sangat megah sampai sekarang yaitu Pura Mankunegaran yang berada di Solo atau Surakarta peninggalan beliau yang mendirikan adalah Pangeran Sambernyowo atau Raden Masahid dan juga makamnya yang berada di Bukit Mengatek atau Gunung Pengatek atau Mengatek di daerah Mateseh Karanganyar Solo tercatat pula beberapa busaka yang sangat terkenal peninggalan dari Pangeran Sambernyowo yang diantaranya ini adalah tombak Kiai Limpung Chris Martinandu yang sangat kesohor ini dan juga Kiai Korowelang atau tombak Kiai Totok dan juga tombak Jolodoro atau tombak Bolotiwo yang semuanya masih tersimpan secara utuh dan secara terawat ada di beberapa tempat ada juga disimpan di dalam burung Pura Mankunegaran dan ada juga di rumah tua yang berada di daerah Silo Giri Wonogiri juga terdapat beberapa busaka yang masih tersimpan dan terawat sampai sekarang dan setiap tahunnya juga masih diadakan acara jamasan atau pencucian busaka-busaka peninggalan Raden Masait atau Pangeran Sambernyowo ini kalau kita telusuri dari sejarah Pangeran Sambernyowo itu sendiri beliau juga diangkat sebagai pahlawan nasional karena kegigiannya dalam mengangkat senjata melawan penjajan Belanda Kanjeng Kusti Pangeran Antipati Arya Mangkun Goro yang pertama adalah pendiri dari Mangkunegaran yang dulunya adalah sebuah kabupaten yang sangat masyur di Jawa khusus di Solo tepatnya beliau lahir tanggal 7 April tahun 1725 di Keraton Kartosuro dan beliau meninggal pada tanggal 23 Desember 1795 pada usia yang ke-70 tahun dan beliau dimakamkan di Astana Geri Mengadet wilayah Geribangun juga di sebuah bukit di daerah Mateseh Karanganyar Kabupaten Karanganyar julukan Sambernyowo sendiri diberikan oleh seorang Belanda bernama Nikolas Harteng yaitu seorang VUC yang menganggap bahwa setiap peperangan yang dipimpin oleh Pangeran Sambernyowo atau Raten Mas Syed ini selalu menebar kematian dan sangat ditakuti oleh para musuh-musuhnya oleh karena itu Nikolas Harteng memberi julukan kepada beliau dengan julukan Sambernyowo Perjuangan Raten Mas Syed dimulai bersamaan dengan pemberontakan Laskar Tionghoa atau China di Hartosuro pada tanggal 30 Juni 1742 yang dipimpin oleh Raten Mas Karendri juga disebut sebagai Sunan Kuning dan ini adalah bekas tembok yang pernah dirobohkan oleh pasukan Pangeran Sambernyowo di keraton Kartosuro tembok setinggi 4 meter di jebel dan seisi keraton Kartosuro di bumi hangus dan diratakan dengan tanah semua bangunan-bangunannya oleh karena waktu itu Pak Kubono yang saat itu memimpin Kartosuro berpihak kepada Belanda dan oleh karena ketidakadilan tersebut lalu memperuntahlah Raten Mas Syed ini dan membentuk sebuah pasukan dan saat itu masih keusia 19 tahun dan bergabung dengan Raten Mas Karendri juga menjadi menyerang keraton Kartosuro yang terkenal dengan kekir Pak Jinan waktu itu Oleh karena rakyat Cina atau Tionghoa sendiri pada waktu itu merasa Tidak mendapatkan keadilan dan diinjak-injak harkat martabatnya oleh orang-orang Belanda Yang berpihak atau membantu penguasa di Keraton Kartosuro waktu itu Dan tidak bisa mengadakan perdagangan dengan siapapun Oleh karena itu masyarakat Tiongho akhirnya mempunyai dan mengempur Keraton Kartosuro Yang pada akhirnya dibantu oleh orang dalam Keraton Kartosuro sendiri Yaitu Raden Mas Syed yang notabene adalah anak keturunan dari Raja di penguasa di Kartosuro sendiri Namun karena ketidakadilan tersebut timbulah pemberontakan yang sangat dahsyat Sehingga pada akhirnya Paku Bono yang kedua saat itu yang berkuasa Lari dan meninggalkan Keraton Kartosuro menuju ke Ponorogo Dan mengungsi di Ponorogo Jawa Timur Raden Mas Syed bergabung dengan Sunan Kuning Dan oleh karena itu Pangeran Sambernyo atau Raden Mas Syed saat itu Diberi julukan Pangeran Perang Medono Pamut Pesur Dan ia pada akhirnya menikah dengan Raden Ayu Kusuma Patahati Ataupun Pangeran Mangkubumi justru lari Dan menemui penguasa Belanda untuk meminta bantuan agar supaya dijadikan Raja lagi Namun VOC menolak permintaan tersebut Kemudian Paku Bono kedua akhirnya bergabung dengan Pangeran Puger di Sukawati Dan berkat bantuan Pangeran Puger dan pasukan Belanda Makanya China akhirnya dapat diusir dari Kerajaan Kartosuro atau Kerajaan Kartosuro 6 bulan kemudian Paku Bono kembali dari pengungsiannya Dan mendapatkan istananya yang sudah porak-poranda dan rusak Setelah dihancur leburkan oleh pasukan dari Pangeran Sambernyawa dan Laskar Tiongwa Lalu memindahkan pesat kerajaannya ke sebelah timur 10 km dari Kartosuro yang pada akhirnya sampai sekarang berdiri Yaitu Peraton Kasunanan Surakarta yang dipimpin oleh seorang Paku Bono Kemudian Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said tetap melanjutkan bergerilya Di pedalaman-pedalaman Jogja di pedalaman-pedalaman Solo Dan pada saat usia 22 tahun ia di kemudian di hari dinikahkan dengan Raden Ayo Intan Untuk yang kedua kalinya putri dari Mangku Bumi Sejak saat itu Raden Mas Said memakai gelar Pangeran Adi Pati Mangku Negoro Senopati Panoto Baris Lelono Adi Kareng Noto Nama Mangku Negoro diambil dari nama ayahnya Pangeran Aryo Mangku Negoro Kartosuro Yang dibuang Belanda di Sri Lanka ketika Raden Mas Said masih berusia 2 tahun Dan itu pula pada akhirnya menimbulkan rasa dendam yang sangat dalam dari Raden Mas Said Untuk melawan Belanda oleh karena ketidakadilan dan kesewenang-wenangan dari pihak Belanda terhadap orang tuanya Terhadap leluhur-leluhurnya sendiri Raden Mas Said atau yang pada akhirnya disebut Mangkunkur diangkat sebagai patih Atau Perdana Menteri sekaligus Panglima Perang dan istrinya Raden Ayo Intan Diganti namanya menjadi Kanjeng Ratu Bantoro Dalam upacara penobatan itu Mangku Negoro berdiri di samping Mangku Bumi dengan suara lantangnya berseruahai kalian para bupati Dan prajurit sekarang aku tidak mengangkat ayah Panglima Mangku Bumi menjadi Raja Yogyakarta atau Mataram Siapa di antara kalian mentang akulah yang akan menghadapi medan perang Demikian pemerintah Mataram Yogyakarta berpusat di Kota Gedi waktu itu Dan tidak diakui oleh Belanda saat itu pula Oleh karena itu banyak sejarah dari Yogyakarta atau dari Mataram ini yang Para bangsawan-bangsawannya yang menentang keras terhadap penjajahan Belanda Terhadap kekuasaan VOC Mungkin oleh karena itu pula pemerintah setelah Merdiga Menganugerahkan daerah istimewa di wilayah Yogyakarta atau Mataram Oleh karena para leluhur-leluhur dari keraton Yogyakarta dan masyarakat Yogyakarta Yang saat itu mengangkat senjata mengusir penjajah Belanda Dan sejarah itu tercatat dengan jelas dan sangat diingat oleh masyarakat Yogyakarta Dan pada akhirnya mungkin era pemerintahan republik Setelah masa kerajaan menjadi republik Maka Yogyakarta atau Mataram Diniubatkan sebagai daerah istimewa oleh kerajaan Perjuangan para pahlawan-pahlawan yang dari Yogyakarta Tidak sedikit jumlahnya Dan tidak hanya dari kalangan rakyatnya saja Tetapi juga dari kalangan para bangsawan khususnya Yang menentang dan mengangkat senjata melawan penjajah Belanda Ada pula catatan sejarah yang menyatakan bahwa Pasukan Raden Mas Syed bertempur saat itu melawan pasukan Mangkubumi Yang sebenarnya adalah masih saudaranya sendiri Sultan Hamengkubwono yang pertama di desa Kasatrian Baradaya Kota Ponorogo Jatimur waktu itu Perang itu terjadi pada Jumat Kliwon tanggal 16 sawal tahun C 1678 Jawa atau 1752 Mas Syed Desa Kasatrian merupakan penteng pertahanan Raden Mas Syed setelah berhasil menguasai daerah Madiun, Magetan, dan Ponorogo Dan sebenarnya banyak catatan-catatan perlawanan beliau Terhadap kekuasaan Belanda waktu itu Ada juga catatan yang menyatakan bahwa Pangeran Sampernyo menyerang di tasemen VOC yang dipimpin waktu itu Van Der Poel dan Kapten Baymen di sebelah selatan Rembang, Jawa Tengah ini maksudnya Tepatnya di hutan Sitekep ya Sultan mengirim pasukan dalam jumlah besar untuk menghancurkan pertahanan Mangkunaguru atau Pangeran Sampernyo namun tidak Bisa mengalahkan Pangeran Sampernyo walaupun kalah jumlah namun Bisa memenangkan pertempuran itu dan pada akhirnya dapat menguasai sekitaran Rembang pada tanggal 17 suruh tahun 1756 Masei Dan berhasil menebas kepala dari Kapten Belanda yang bernama Van Der Poel Dengan tangan kirinya dan diserahkan kepada salah satu istrinya Sebagai hadiah dari perkawinannya Penyerangan terhadap penteng Frandebrook sendiri yang di Yogyakarta Waktu itu pada tahun 1682 Juga dilakukan oleh Pangeran Sampernyo sambil membakar Pangeran memporak-porandakan seisi peteng yang berada di Mataram waktu itu Dan memancung kepala dari Patih Mataram yang pro terhadap Belanda yang bernama Joyo Sidirgo Yang secara diam-diam memang antek dari Belanda Oleh karena keganasan dan kedahsatan dari Pangeran Sampernyo ini Atau Raden Mas Said ini sendiri Maka dari itu seorang Belanda Seorang VOC yang bernama Nicholas Harteng Memberi julukan kepada beliau adalah Pangeran Sampernyo Bukan Pangeran tapi Sampernyo Oleh karena selalu menebarkan maut Dimanapun dia melakukan pertempuran Dan pada akhirnya Nama tersebut dikenal dan dikenang oleh masyarakat Jawa Khususnya sampai sekarang Ada pun petilasan sendang Siwani yang berada di Selogiri Juga tempat beliau menyusun strategi dan tempat beliau bersembunyi Di daerah Selogiri, Wonogiri Dimana di sendang tersebut beliau seperti mendapatkan gambaran saat itu Saat itu sedang ada pergumulan atau apa ya Pertarungan sapi atau kerbo Yang tidak ada putusnya dan saling seruduk, saling serang Dan tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah Namun pada saat kemudian salah satu sapi tersebut merasa kelelahan Kemudian setelah minum air dari sendang Siwani tersebut Sapi tersebut bangkit kembali dan lalu mengalahkan musuhnya Dari situlah seolah-olah Pangeran Sam bernyawa mendapatkan semacam gambaran Atau semacam petunjuk bahwa untuk bisa memenangkan pertempuran melawan Belanda Oleh karena itu beliau beserta pasukannya harus meminum air dari sendang Siwani tersebut Namun demikian dengan doa-doa khusus dan rapalan-rapalan yang khusus pula Memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar supaya bisa memenangkan setiap pertempuran Dan oleh karena itu pada pertempuran berikutnya Pangeran Sam bernyawa selalu memenangkan di setiap pertempuran Dan sampai sekarang sendang Siwani juga masih sangat dikeramatkan oleh masyarakat sekitar Wonokiri, Solo Dan Mataram pada umumnya Dan sangat terjaga sampai sekarang kesakralannya Dan masih banyak orang-orang yang berjiarah Memohon petunjuk kepada Tuhan di tempat tersebut Dan ada yang melakukan ritual beberapa malam tertentu Dengan perhitungan-perhitungan tertentu Mengadakan ritual-ritual dan permohonan-permohonan tertentu di sentang tersebut Dan pada setiap tahunnya juga diadakan sadra Dan diadakan semacam pawai atau arah-araan yang sampai sekarang masih selestari Dan diakindakan oleh pemerintah Kabupaten Wonokiri Bahkan penamaan dari kota Wonokiri sendiri yang memberi juga adalah pangeran Sam bernyawa Ada juga rumah tua yang konon dipercaya masih menyimpan beberapa pusaka peninggalan dari pangeran Sam bernyawa Dan dulu sebenarnya pusat pemerintahan yang di Mangkunegaran Solo pun sebenarnya bukan di Solo Tetapi di Wonokiri oleh karena itu sejarah panjang antara Mangkunegaran dengan Wonokiri tersebut Oleh karena pangeran Sam bernyawa sendiri memilih pusat pemerintahnya Mereka menjalankan pemerintahan dari Wonokiri Bukan dari Mangkunegaran Solo Dan banyak daerah kekuasaan yang dipegang oleh pangeran Sam bernyawa sendiri Yang antara lain meliputi Karanganyar, Madiun, Ponoroko, Kedu, Wonokiri sendiri Beberapa tempat yang dulunya dibawah naungan dari burung Mangkunegaran Yang dipimpin saat itu pangeran Sam bernyawa atau Raden Masait Dan di era pangeran Sam bernyawa sendiri sudah menerapkan era emansipasi terhadap wanita Dengan bukti bahwa beliau mengangkat 144 prajurit putri yang ikut berperang melawan senjata Mengangkat senjata Dan pangeran Sam bernyawa sendiri yang memimpin dalam hal ini Dan juga sangat ditakuti pasukan-pasukan putri yang ia pimpin untuk melawan penjajah Belanda Waktu itu mengangkat senjata Catatan-catatan panjang Catatan-catatan sejarah beliau mengangkat senjata melawan Belanda Pada mengusir Belanda tersebut pada era pemerintahan Republik Pada tahun 1983 Pemerintah Republik mengangkat beliau sebagai pahlawan Oleh karena jasa-jasanya dalam mengusir penjajahan Belanda Dan mendapat penghargaan bintang Mahabudra Mangkuneguru pertama Dan beliau memimpin atau memerintah selama 40 tahun waktu itu Di sebelah Gunung Gambar Tepatnya di hutan Wonosati Konon Cerita dan Ardat yang masih sangat angker Ini juga tidak sekali dua kali Orang yang dinyatakan hilang tanpa bekas dan tidak ditemukan mayatnya Hilang secara misterius, hilang secara gaib Yang terakhir berapa bulan yang lalu Bah Marto, Markiem juga Saat itu sedang mencari rumput Kemudian hendak pulang dan melewati di hutan angker tersebut Dan hilang hingga tujuh hari Dibentuk tim saran relawan juga orang-orang kampung Mencari keberadaan Bah Marto, Markiem Dan tidak ditemukan, hilang secara misterius Yang sudah saat itu berusia tujuh buluan tahun Hilang secara misterius Yang konon menurut para orang-orang tua Dikehendaki Dalam tanda kutip digendaki oleh penguasa gaib Di hutan Wonosati tersebut Hutan yang sangat asri Dan terdapat banyak sumber mata air di sekitaran hutan tersebut Dan tidak hanya masyarakat Islam yang memanfaatkan tempat tersebut Namun juga masyarakat Hindu Juga setiap tahunnya mengadakan acara sadrenan Masyarakat desa setempat juga mengadakan sadrenan sendiri Masyarakat Hindu mengambil air suci dari sumber yang berada di atas bukit Wonosati Atau hutan Wonosati tersebut Untuk sebuah acara yang dilakukan setiap satu tahun sekali Namun oleh pemerintah daerah Hutan tersebut Sekarang dibuka untuk pariwisata Saya mengerti juga pariwisata Karena pemandangannya di Gunung Gambar Dan di hutan Wonosati ini sangat asri Sangat indah sekali Dan masyarakat setempat juga menjaga hutan tersebut dengan sangat hati-hati Tidak ada orang yang berani menebang pohonnya Atau merusak alam di sekitarnya Dan oleh karena itu sampai sekarang masih terjaga keasriannya dan kesakralannya Dan orang-orang di sekitaran hutan Wonosati sendiri pun Dan juga sangat menghormati para leluhur mereka Dan para gaib yang bermarkas di hutan Wonosati Yang berdekatan dengan Gunung Gambar Dimana Pangeran Sambir Nyawal dulu beserta pasukannya Pernah singgah dan bersembunyi di Gunung Gambar Dan menyusun strategi di Gunung Gambar Dengan pasukan-pasukannya Oleh karena itu ada petilasan di sebuah batu datar Di situ terdapat coretan-coretan gambaran-gambaran yang Konon dipercaya adalah Yang membuat adalah Pangeran Sambir Nyawal Sendiri yang menuliskan atau menggambarkan Di atas batu datar tersebut Oleh karena itu masyarakat Sekitar menamakan gunung tersebut adalah Gunung Gambar Atau Bukit Gambar Oleh karena ditemukannya sebuah Situs atau peninggalan dari Pangeran Sambir Nyawal itu sendiri Dan masyarakat di sekitar Dusundu dan Desa Ambeci Kecamatan Gunung Kidul, Yogyakarta Sampai sekarang masih Apa Rutin mengadakan sadrianan di Hutan Monosati ini Dalam rangka untuk Rasa bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dan atas pelestarian tanaman-tanaman yang Ada di sekitar dan Sumber-sumber air yang masih mengalir Sampai saat ini untuk menghidupi Atau untuk kepentingan Dari masyarakat Sekitar Hutan Monosati sendiri Dan juga penghormatan terhadap Dewi Sri Atau Dewi Padi Ada juga yang melakukan Ritual semacam meruatan Meruatan pribadi Maupun meruatan desa Keluarga Di Hutan Monosati ini pada Tiap tahun ya Bentuk rasa bersyukur pada Yang Maha Kuasa Dan Merkatkan nilai-nilai sosial Masyarakat Dan Mereka juga mempercayai bahwa Leluhur mereka yang pernah mampah Onggolojo Asmonosati yang sangat angker ini Yang Menguasai adalah Leluhur dari Orang-orang Di desa Duren Desa Mbeji tersebut Ada prinsip-prinsip yang Sampai sekarang masih di Pegang kuat oleh Masyarakat Mbeji Yang dalam bahasa Jawa Bunyinya seperti ini Singparing urib Sopo sing Urib Urib Sopo sing Uribi Lan Sopo Sambi Kalaning Lan Opos Sambi Kalaning Urib Yang artinya Seperti berikut Yang memberi hidup Itu adalah Tuhan Yang hidup-hidupkan Itu adalah orang tua Yang menghidupi Itu adalah bumi Pertiwi Dan yang membuat Selakanya hidup Itu adalah Pepatah atau Tetembungan Jawa Yang masih sampai sekarang Dipegang Erat oleh Masyarakat di sekitar Mbeji Yang masih sangat Religius Dan masih sangat Percaya oleh karena Adat-adat Yang Masih Diyakini oleh Masyarakat Setempat Itulah Kearifan Lokal Yang banyak Terdapat di Bumi Nusantara Ini dan Kita Tidak Berdebat Tentang Kearifan Lokal Itu semua Kembali Ke Keyakinan Dan Kepercayaan Dari Diri kita Masing-masing Kita Mau Menyembah Terhadap Tuhan Kita Masing-masing Terhadap Allah Terhadap Apapun Sebutannya Menurut Kepercayaan Dan Keyakinan Kita Masing-masing Dan itu Adalah Hukum Yang Wajib Tanpa Kita Harus Merendahkan Tanpa Kita Harus Saling Mengejek Itulah Bentuk Keseimbangan Alam Bentuk Keanek Ragaman Masyarakat Indonesia Dan Patut Kita Jaga Agar Supaya Tidak Menimbulkan Sara Tidak Menimbulkan Oras Suku Agama Dan Bentuk Harmonisan Antara Masyarakat Dalam Agama Apapun Di Masyarakat Indonesia Dan Itu Sudah Terjadi Ratusan Tahun Yang Lalu Sampai Sekarang Masih Sangat Terjaga Oleh Karena Itu Susah Untuk Memimpin Sebuah Republik Yang Bernama Indonesia Ini Oleh Karena Bahasanya Banyak Sukunya Juga Paling Banyak Di Seluruh Dunia Ini Dan Juga Mempunyai Banyak Agama Yang Sah Menurut Pemerintah Itu Juga Masih Belum Kepercayaan Dari Penduduk Di Masing-masing Daerah Juga Ada Sendiri Sendiri Dan Untuk Keanekaragaman Masyarakat Indonesia Itu Sendiri Membutuhkan Membutuhkan Kehati-hatian Membutuhkan Kecerdasan Dan Kehati-hatian Yang jelas Dalam Memimpin Masyarakat Indonesia Yang sangat Beraneka Ragam Adat Istiadat Budaya Ini Oleh Karena Itu Kita Sebagai Rakyat Tidaknya Senantiasa Bersyukur Hidup Di Bumi Nusantara Yang Subur Bumi Nusantara Yang Penuh Dengan Perbedaan Ini Namun Kita Tetap Bini Katunggal Ika Kita Tetap Junjung Tinggi NKRI Dan Kita Selalu Hidup Berjampingan Dengan Damai Satu Sama Lain Dengan Agama Apapun Dengan Kepertayaan Apapun Kita Saling Menghormati Dan Itu Adalah Kunci Dari Keharmonisan Indonesia Sampai Saat Ini Yang Tidak Pernah Terjadi Perangan Antara Agama Satu Dengan Yang Lain Kepercayaan Satu Dengan Lainnya Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa Senantiasa Melindungi Masyarakat Indonesia Yang Sangat Macemuk Dan Sangat Beranek Agam Ini Senantiasa Terlindungi Dan Senantiasa Terjaga Keharmonisannya Bentuk Gotong Royong Dan Keharifan Keharifan Lokal Yang Berkembang Di Bumi Nusantara Ini Senantiasa Terjaga Dengan Perbedaan Perbedaan Ini Akan Menjadi Indah Akan Menjadikan Masyarakat Semakin Erat Hubungannya Antara Satu Dengan Yang Lainnya Tidak Menimbulkan Kemunafikan Dan Tidak Menimbulkan Keiri Dengan Namun Sebaliknya Juga Tidak Menimbulkan Kemusrikan Tidak Menimbulkan Penyembahan Berhala Dan Kita Tetap Percaya Terhadap Tuhan Kita Masing-masing Dengan Agama Kita Masing-masing Tanpa Kita Harus Saling Meredahkan Satu Sama Lain Dan Itulah Indonesia Itulah Keragaman Indonesia Yang Sebenarnya Sangat Indah Kalau kita Sadari Sebenarnya Sangat Luar Biasa Kalau kita Sadari Dari Perbedaan Perbedaan Tersebut Dimulai Dari Jaman Kuno Dulu Jaman Jauh Sebelum Mungkin Agama Masuk Di Bumi Nisan Tara Ini Orang-orang Penganut Kepercayaan Orang-orang Yang Bahkan Mungkin Masih Ateis Masih Belum Menyembah Terhadap Tuhan Dengan Kena Kerugunan Mereka Di Masa Itu Dan Setelah Itu Mungkin Para Piksu Piksu Para Biarawan Biarawan Yang Datang Ke Bumi Nusantara Membawa Hindu Membawa Buddha Dan Kemudian Para Syekh Para Wali Para Penyebar Penyebar Agama Islam Kemudian Masuk Kristen Kemudian Masuk Katolik Kemudian Masuk Dan Kepercayaan 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 Dari Masyarakat Tiongwa Yang Waktu itu Mengadakan Perdagangan Dengan Raja-Raja Tanah Jawa Semasa itu Raja-Raja Di Bumi Kalimantan Purnio Raja-Raja Di Bumi Andalas Sumatera Dengan Masyarakat Tiongwa Yang Membawa Kepercayaan Konghujung Terbukti Sampai Sekarang Sudah Diresmikan Oleh Presiden Kita Terdahulu Seorang Anak Kiai Yasin Masyari Yaitu Abdul Rahman Wahid Yang Tahu Betul Tentang Sejarah-sejarah Bumi Nusantara Ini Sehingga Dengan Kebijakan Beliau Mensahkan Konghujung Sebagai Agama Di Bumi Nusantara Ini Dan Itulah Bentuk Negara Agaman Indonesia Setelah Itu Juga Para Pejuang Pejuang Baik Itu Dari Kalangan Dalam Kraton Maupun Dari Luar Kraton Semuanya Berjuang Untuk Indonesia Semua Berjuang Untuk Masyarakat Indonesia Dan Untuk Kemajuan Bumi Nusantara Yang disebut Republik Indonesia Ini Termasuk Dari Pangeran Sampernyol Dan Pangeran Diponegoro Dan Banyak Pangeran Yang lain Yang Mengangkat Senjata Melawan Belanda Juga Masyarakat Biasa Yang Mengangkat Senjata Untuk Mengusir Penjajahan Belanda Demi Untuk Kemakmulan Bumi Nusantara Ini Kita Sebagai Generasi Mudah Senantiasa Bersyukur Oleh Karena Perjuangan Video Yang Sangat Panjang Menguras Tenaga Bertaruh Nyawa Demi Untuk Negara Terima kasih Sekian Dan